Selanjutnya, mari kita saksikan dan dengarkan pelajaran yang akan kita dengar melalui urayan Saudara Sonitio, karena di dalamnya ada begitu banyak hal-hal indah mengenai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kami persilahkan, Sonitio, untuk memulai dengan urayan pelajaran ini. Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Di sini ada sedikit, cuma puji Tuhan. Dan di dalam Tuhan ada kehangatan, amin. Amin. Sebelum ada satu lagu yang kita perlu dengar dan respon, sebab ada hubungannya dengan mesej pagi hari ini, yaitu Amazing Grace. Tolong kita nyanyikan lagu ini, Steve. Amazing Grace. Amazing Grace. How sweet the sound. I saved a wretch like me, I once was lost, but now I'm found. Was light, but now I see. T'was grace that taught my heart to fear. And grace my fears relieved. And grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed. And grace my fears relieved. So many dangers, joys and snares. I have already come Tis grace that brought me safe thus far And grace will lead me home The Lord has promised good to me He is where my hope secures He will my shield And portion me As long as life endures Yea, when these flesh and heart shall be And mortal life shall cease I shall possess We live the name A life of joy and peace When we've been there Ten thousand years Bright shining as the sun We've no less days To sing God's praise Than when we first begun Hello, Bapak Syurga. Kami mengucap syukur untuk waktu yang kau berikan pada kami. Dimana kami bisa bersama-sama menikmati Tuhan firman-Mu. Kami silakan roh kudus pekerja pada saat ini. Membuka mata rohani kami Agar kami dapat melihat Kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kuasa-Mu Tuhan Dan apapun yang kau ingin lakukan Silakan lakukan. Biarlah kendala pun yang terjadi. Buka kendala kami Tuhan. Kami serahkan Jadi kami masing-masing dalam tangan-Mu Silakan kau beracara Kami hanya memenikmati Waktu ini Bersama dengan engkau. Dan nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur. Oke, dua minggu yang lalu Suh yang sudah dengan baik Menjelaskan tentang orang buta Yang sejak lahirnya. Yaitu Johan 9 Dari ayat 1 sampai 23 Saya tidak akan mengulang lagi itu Tetapi saya akan meneruskan Apa yang Tuhan ingin Tuhan Yesus ingin lakukan. Bagi kita semuanya. Bagi manusia di dunia. Kalau kita perhatikan Dari ayat 1 91 Jadi Johan 9 Situ kita melihat Bahwa ada orang buta Yang sejak lahirnya Dimana murid-murid Tuhan Menanyakan Rabbi siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri Atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Keyboardnya Ayat ketiga Jawab Yesus Bukan dia Dan bukan juga orang tuanya Tetapi karena pekerjaan Pekerjaan Allah Harus dinyatakan Di dalam dia Kita harus mengerjakan Pekerjaan dia yang mengutus aku Sekarang pertanyaannya adalah Pekerjaan apa Yang Tuhan Yesus harus lakukan Di dunia ini Untuk kita semuanya Mungkin ada yang Ada yang bisa Kita Kita perlu jadi one page Jadi kita pengerti Kita tersama semua disini Pekerjaan apa Misi apa yang Tuhan Yesus Sebetulnya Punya Yang datang dari Bapak Di sorga Untuk kita semuanya disini Untuk orang buta ini Untuk kita Untuk orang farisi Untuk semuanya yang ada disini Yang hidup dulu Dan sekarang Apa pekerjaan Allah Yang Tuhan lakukan Untuk kita semuanya Apa Menjadi terang dunia Betul Tapi sebelum itu Yang paling penting Misi Tuhan di dunia ini Penyelamatkan Sebanyak mungkin dia Mengakui bahwa Yesus itu adalah Anak Allah Ya Itu semuanya betul Cuman keynya disini adalah Yang keynya adalah Dosa dan buta Selalu diulangi Dosa Buta Contohnya Dibilang Apakah Siapakah yang berbuat dosa Orang ini sendiri Atau orang Tuhannya Sehingga dia dilahirkan buta Misi Tuhan Yang paling penting Di dunia ini pertama adalah Menyelamatkan umat manusia Dari dosa Salvation Itu yang paling penting Yang di hati Tuhan Adalah Menyelamatkan Umat manusia Dari dosa Adam Yang Adam sudah lakukan Dan tadi kita sudah Dengar Amazing Grace Once I was lost But now I'm Was blind And now I can see Apa maksudnya lagu ini Sebetulnya Apa yang Jadi pokok penting Dari lagu ini adalah Dahulu saya Newton yang Karena lagu ini Dia bilang Dahulu saya buta Sekarang bisa melihat 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 apa Apa yang diri Kemuliaan Tuhan Kenapa Kemuliaan Tuhan Amen Artinya Tuhan juga bilang Di Johannes 3 Kalau dibaca Johannes 3 Ayat 3 Perhatikan apa yang Tuhan Yesus Katakan Johannes 3 Ayat 3 Percakapan Tuhan Yesus Dengan negodemis Seorang parisi Ahli agama Saudara Seorang yang Beragama sekali Ya harus Itu ya Ini jawaban Jawaban Tuhan Yesus Kepadanya Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika seorang Tidak Dilahirkan kembali Ya apa Jadi tidak Dapat melihat Kerajaan Melihat Kerajaan Allah Jadi Key point Di sini adalah Kita perlu Lahir baru Kita perlu Diselamatkan Sehingga kita Bisa melihat Yang tadi Buta Rohani Sekarang jadi Melek Rohani Ini bicara Dengan buta Dan melek Kedua hal ini Dahulu Saya buta Buta apa Bukan buta Mata jasmani Tapi buta Rohani Semua orang Melahir buta Rohani Dia perlu Dilahirkan kembali Sehingga dia dapat Melihat Kerajaan Allah Bisa menikmati Betapa indahnya Kerajaan Tuhan Nah sekarang baru kita Baca dari Johannes 9 Ayat 24 Kita baca sama-sama Saya mulai dulu Lalu ya Nanti terusin Sampai kelar Lalu mereka Memanggil sekali lagi Orang yang tadinya Buta itu Dan berkata kepadanya Katakanlah Kebenaran dihadapan Allah Kami tahu bahwa orang tua itu Orang berdosa Jawabnya Apakah orang itu Orang berdosa Aku tidak tahu Tapi satu hal Aku tahu Yaitu bahwa Aku tadinya buta Dan sekarang Aku dapat Sekarang dapat melihat Kata mereka Kepadanya Apakah yang diperbuatnya Kepadamu Bagaimana Ia dapat Memelaikan matamu Ayat 27 Ayat 27 Jawabnya Telah kukatakan Kepadamu Dan kamu Tidak mendengarkannya Mengapa Kamu hendak Mendengarkannya lagi Barangkali Kamu mau Menjadi muridnya Juga Ayat 28 Sambil mereka Mengejek mereka Berkata Kepadanya Engkau murid Orang itu Tetapi Kami murid Murid Musa 29 Kami tahu Bahwa Allah Telah berfirman Kepada Musa Tetapi Tentang dia itu Kami tidak tahu Dari mana Ia datang Jawab orang itu Kepada mereka Aneh juga Bahwa kamu Tidak tahu Dari mana Ia datang Sedangkan Ia telah Memelekan Mataku Kita tahu Bahwa Allah tidak Mendengarkan Orang-orang Berdosa Melainkan Orang-orang Yang saleh Dan yang Melakukan Kehendaknya Dari dahulu Sampai sekarang Tidak pernah Terdengar Bahwa ada Orang yang Memelekan Mata orang Yang lahir Buddha Kalau orang itu Tidak datang Dari Allah Ia tidak dapat Berbuat apa-apa Jawab mereka Engkau ini Lahir Sama sekali Dalam dosa Dan engkau Hendak Mengajar kami Lalu mereka Mengusir Dia keluar Yesus mendengar Bahwa ia Telah diusir Keluar oleh mereka Kemudian Ia bertemu Dengan dia Dan berkata Percayakah Engkau Kepada Anak manusia Jawabnya Siapakah Dia Tuhan Supaya Aku percaya Kepadanya Kata Yesus Kepadanya Engkau Bukan saja Melihat dia Tetapi dia Yang sedang Berkata-kata Dalam engkau Dialah itu Katanya Aku percaya Tuhan Lalu Ia sujud Menyembahnya 39 Kata Yesus Aku datang Kedalam dunia Untuk menghakimi Supaya Barang siapa Yang tidak melihat Dapat melihat Dan supaya Barang siapa Yang dapat melihat Menjadi buta Kata-kata itu Didengar oleh Beberapa orang Farisi Yang berada Di situ Dan mereka Berkata Kepadanya Apakah itu Berarti Bahwa kami Juga buta Jawab Yesus Kepada mereka Sekiranya Kamu buta Kamu tidak Berdosa Tetapi Karena Kamu berkata Kami melihat Bakat Tetaplah Dosa Amen Very interesting Apa yang Tuhan Mau ajarkan Orang Farisi Di sini Dan kita semuanya Kalau saya Lihat Orang buta ini Sekarang Sudah buta Sebetulnya Kalau saya baca Dari Komentar Dimana Orang buta ini Sebetulnya Tuhan pakai Tanah Karena matanya Tidak ada Biji matanya Tuhan pakai Tanah Masukin ke matanya Sehingga matanya Jadi melek lagi Mata jasmaninya Itu komentari Betul gaknya Saya gak tahu Cuman Itu yang saya baca Jadi orang buta ini Seperti buta jasmani Gak punya biji matanya Sekali Tapi Tuhan Bikin biji matanya Dengan tanah Creation Dan memasukin kembali Tanah ini Kedalam matanya Sehingga dia dapat Melihatnya Pertanyaan saya adalah Sekarang Orang buta ini Sudah bertobat Dia bilang Ayat ke 37 Engkau bukan saja Melihat dia Tapi dia yang sedang Berkata Dengan kau Dia lah Katanya Aku percaya Tuhan Lalu dia sujud menyembahnya Kayaknya orang ini Sudah selamatkan gak Selamat Yes Selamat ya Sekarang Dua matanya terbuka Ya Mata jasmani Dan mata rohani Nah Ayat 39 Ke 40 41 itu Bicara tentang Mata jasmani Dan mata rohani Kalau kita perhatikan Ayat 39 Dan Yesus bilang Aku datang ke dalam dunia Untuk menghakimi Jadi Menyumpercaya Sama dia Diselamatkan Matanya terbuka Mata rohaninya terbuka Yang tidak selamat Mati rohaninya Matinya Gak pernah lahir baru Ya Buta terus Mata rohaninya Maka itu Dibilang begini Supaya barang siapa yang tidak melihat Dapat melihat Dan supaya barang siapa yang dapat melihat Menjadi buta Kata-kata ini Dengan oleh Barang-barang Faris itu Mereka bertanya Apakah itu berarti Bawa kami yang buta Ini bisa buta rohani Jawab Yesus Sekiranya kamu buta Kamu tidak berdosa Kita lahir Emu sudah buta Tetapi karena kamu berkata Kami melihat Kamu tetaplah dosamu Jadi ada hubungan Antara dosa Dengan Meleknya mata rohani kita Ada hubungan Antara lahir baru Dan belum pernah lahir baru Jadi mesej Tuhan sebetul disini adalah You have to be born again Once I was lost But now I'm found I was blind But now I see Hanya di dalam Mesej ini sebetulnya Kalau kita perhatikan It's a very very Interesting message Di tempat ini Tuhan Bicara tentang Dua mata ini Mata rohani Dan mata jasmani Di tempat lain juga banyak Yang kita bisa lihat Kamu sekarang sudah melihat Udah 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 Bisa menikmati Kerajaan sorga Melihat wajah Tuhan Kita terus bicara Tentang Tentang hal itu sebetulnya Dan mungkin ada yang Bisa kasih input disini Ada tambahan Input saya Cuma segitu aja ya Boleh saya Pandangan dari Sudut saya Bagaimana saya Kalau membaca itu Hasilnya apa yang saya baca Ya jadi Hasil saya yang saya baca Pengertian saya Memang benar Very interesting Si Leong Itu Soal buta Menjadi Terbuka Itu artinya Saya bilang Terimalah hal-hal Surgawi yang selalu baik Jadi apapun yang kita dapat Dari surgawi Kalau kita Buta ya Terbuka Apakah kita tidak senang Satu itu Manusia berdosa pun Diperhatikan Jadi Tuhan juga Tidak melihat kepada orang Oh gue orang baik Lo orang benar Tidak Berdosa pun kita juga bisa Berubah Itu Tuhan memperhatikan Kita semua berdosa di mata Tuhan Tetapi Fokus kita harus selalu kepada Yesus Seperti orang buta ini Dia sangat tidak ragu-ragu Berkata Kalau dari Tuhan Segala sesuatu itu Mungkin Mungkin Jadi kepercayaan kita itu selalu Sudah tujuannya kepada Yesus Jangan kepada pikiran kita Malah kita-kita ini Yang juga berdosa Kita semua ini yang berdosa Kita semua berdosa Berkata kepada Satu sama Mau mengajar orang lain juga Kita kalau ngomong banyak Kepada lain orang Saya berasa itu Ya saya juga orang berdosa Kalian semua juga berdosa Jadi kayak kita Beraksi gitu Merasa dirinya yang paling baik That's what I feel Ya Selalu Di ayat 35 Yesus berkata Percayakah engkau Kepada anak manusia Kan dikatakan begitu Orang buta itu menjawab Kalau benar Tidak tahu Kalau benar tidak tahu Meningan bertanya Meningan bertanya Gitu Siapakah dia Tuhan Kan dia tanya Habis itu Dia gak pernah tahu Karena buta dulunya kan Dia gak pernah tahu Karena buta Ini pandangan saya begitu Supaya aku Percaya kepadanya Si kalau tanya Tau gak Dia sendiri juga terbuka Supaya aku percaya Kepadanya Langsung Do the action Gitu Dalam hidup kita Yesus jawab apa Yang sedang berkata-kata Dengan engkau Dialah itu Kena dulu Jadi saya berasa Benar emang Tuhan itu Minta digituin Bahwa supaya aku Percaya kepadanya Tuhan langsung menolong kita Dan dia Tuhan maunya Disanjung Disitu Disini orang itu Memakai imam Percayanya Percayanya Dia dan menjawab Aku percaya Tuhan Seorang itu Sampai bilang Aku Langsung dia jawab Aku percaya Tuhan Ya sujud dan menyembahnya Itu penting tuh Langsung kita Take an action Sujud dan menyembahnya Artinya tuh banyak kan Kita masih selalu Obedience Kita mendengar suara Tuhan Mengikuti jalan dia Action Penting buat kita Our action Itu very penting Terakhir Soal buta Atau tidak buta Mendingan kita ini buta Kalau gitu Tapi gak tau apa-apa Jadi Jadi kita Gak so aksi Amin Terus kan Siapa yang dapat Kalau baca tuh Emang penting sekali Itu cara saya baca Cara saya mengerti Untuk buat saya Ya Jadi saya juga Mau kepingin tuh Kita semua juga maju Di dalam Tadi semua udah bilang Relationship Saya Go ahead Sama-sama itu Persis Sama-sama Yang keluar juga Persis Sama Kehati Oke Syuhyang Iya Kamu aja Saya Saya liatnya ya Kita sebagai Orang Kristen Ini yang sudah Dibukakan mata kita Tadinya kita juga buta Semua kan Kita enggak Tapi waktu Kita sudah menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan juruselamat Kita kan matanya Dibukakan Nah kalau mata kita Dibukakan Kita ini seperti orang buta Tadi itu Kayak Dua mingguan lalu Saya bilang Ada kemajuan Tadinya orang itu Enggak tahu apa-apa Makin lama dia Tahu Siapa jadi nabi Nabi terus jadi Tuhan Yesus Sampai akhirnya begitu Nah Dan kalau dilihat lagi ya Dia itu Apa Mustinya kan Ya Bodoh lah gitu ya Enggak wise Mustinya kan Tapi kalau kita lihat Dia diserang Sama orang parisi itu kan Dia pinter sekali kan Jawabnya kan Dia itu Bisa Bisa malahan orang parisi itu Jadi marah kan Karena Kena gitu loh Jawabannya Kalau orang bersilat lidah Dia kena Betul dia marah gitu Makanya dia dikucilkan Karena orang parisi Tidak bisa menjawab lagi Nah ini Kita Buat saya juga Encouraging Karena Di Alkitab itu Dikatakan ya Itu Di Matius 10 Ayat 19 Itu dibilang gini Tuhan Yesus yang ngomong Apabila mereka Menyerahkan kamu Janganlah kamu Khawatir Akan bagaimana Dan akan apa Yang harus kamu katakan Karena semuanya itu Akan dikaruniakan Kepadamu Pada saat itu juga Karena bukan Kamu yang berkata-kata Melainkan roh Bapamu Dia yang akan Berkata-kata Dalam kamu Karena itu Kalau itu kita Berdoa dalam hati Aduh Tuhan Gimana jawabnya Itu nanti Kadang-kadang Kalian pernah gak sih Merasa Kok jawaban saya Hebat amat Padahal Padahal kitanya itu Tadinya Aduh worried Nanti jawabnya Tapi Kata-kata yang keluar Kita sendiri Sampai bingung-bingung Kok Bagus amat Yang saya katakan Padahal saya Bukan orang yang hebat Apa gimana Itu Itu memang Tuhan yang bilang Itu karunia dari Tuhan Itu kayak Orang Ini saya lagi heran-heran Ini orang kok hebat amat Jawabnya Sampai dia berani Menantang orang itu Apakah kamu juga Mau jadi muridnya Dia sampai Berani Jadi saya melihatnya Itu Kita juga Engkari Kalau kita ada Tuhan Di dalam kita Tuhan yang akan Memberikan kita Juga wisdom Itu aja Amin Amin Ya saya terusin tadi Akhirnya kan Dia diusir Nah padahal Orang tuanya itu Saking mau Melindungi diri sendiri Kan bilang kan Tanya sendiri sama Anaknya udah dewasa Tapi dia begitu berani Tadi yang seperti yang Syuh yang bilang ya Bahwa kita kok Di dalam Tuhan itu Tuhan yang berikan kita Kata-kata hikmat Tuhan Juga janji Tuhan Bahwa dia tidak akan Pernah meninggalkan kita Atau membiarkan kita Di sini terlihat ya Dia diusir Tapi Yesus menemui dia Emang di sini Dibilang bertemu Tapi saya percaya Yesus yang menemui dia Waktu itu ya Dan Saya melihat Sebetulnya Diusir itu Adalah hal yang terbaik Banyak orang takut Tetapi kalau kita Benar-benar Menerima Tuhan Dan percaya kepada Tuhan Dan bersandar sepenuhnya Kepada Tuhan Tuhan itu tidak akan Kita gak bakalan kecewa Jadi di sini saya melihat Bahwa dia diusir Itu sesuatu yang terbaik Sehingga Dia itu bisa punya Pengalaman pribadi Dengan Tuhan Saya sering kan Saya dengar orang Apalagi dari agama yang lain Kayak dari Islam Kalau berani Orang tuanya kan selalu bilang Kalau kamu berani Terima Tuhan Keluar dari rumah sini Kan sering kan Kita dengar gitu Ini sebetulnya Testimoni dari Debbie Bashir Pasti banyak yang Sudah kenal Debbie Bashir Kan yang Mungkin juga sudah dengar Tapi ya saya Kan Debbie Bashir bilang Waktu dia terima Tuhan Papinya ngusir dia Tapi papinya Gak cuma ngusir dia Juga bilang Semua kamu punya Diploma-diploma Kau boleh bawa Coba Kamu ngandalin Cuma Yesus saja Kan kalau diploma itu kan Papinya yang Nyekolahin dia Makanya punya Apa itu Diploma gitu kan Jadi dia diusir Tanpa boleh bawa diploma Tanpa boleh bawa apa-apa Tapi Saya melihat ya Karena waktu dia diusir itu Adalah waktu yang sangat indah Emang kalau secara manusia itu Waktu yang rendah sekali Menyedihkan Dia tuh akhirnya Pergi ke tempat Dia cuci baju di sana Pokoknya dia dapat tempat tinggal Dan bisa makan Tapi dia jadi ngerjain Ya boleh dibilang kayak Orang itu sini bilang apa sih Asisten rumah tangga ya Kayak pembantu gitu lah Emang sangat berat Tapi disitu dia melihat Bahwa tangan Yesus Tidak pernah meninggalkan dia Dan sekarang kita melihat Karena dengan melewati situ Sekarang dia tuh dipakai Tuhan Secara luar biasa Dimana Kita selalu melihat Orang Kalau yang Kayak Dari contoh-contoh Kayak Yusuf Daud Yang melewati penderitaan itu Dalam Tuhannya itu Sangat kuat Tapi yang Gampang kayak Saul Diam-diam diangkat jadi raja Salomo Anaknya Daud Jadi dia jadi raja Itu semuanya Iya Imannya tuh rapuh Pokoknya Nggak inilah Nggak sekuat yang itu Jadi makanya saya melihat Orang bilang Jadi waktu itu Kita kok di dalam Tuhan Kita bersandar pada Tuhan Kita percaya Dan mempercayakan diri kita Kepada Tuhan Pasti Kita tidak akan Tuhan pasti tidak akan Meninggalkan kita Dan membiarkan kita Jadi disini Malah akan Pengenalan kita Secara pribadi Dengan Tuhan Itu akan Lebih kuat lagi Dan kita dapat Menghadapi dunia ini Dengan Lebih dari pemenang Sangat betul Sejak Januari Sampai sekarang Kita bersama Maka itu maju Bersama dengan Apa yang diceritakan Dari Samahinga Banyak tantangan Di luar Sejak Januari juga Sampai sekarang Jadi kita Tambah kuat Itu yang kita rasakan Dalam praktek sehari-hari Ya tetapi That is because You are surrendering Submission A total Complete submission Ya itu Untuk berbagai orang Itu sangat sulit Ya jadi Saya itu ingat dulu Di buku Eh nggak barangkali Yang pinter Di buku Yesaya Pasal 6 Itu kan ada yang Ngomong Yang ngomong Tuhan kirim Si Yesaya tuh Untuk pergi ke Bangsa Israel Bilang Nanti kuping Kuping kamu akan Ditutup Mata kamu akan Duta Itu ada kan Itu apakah Khusus Sebenarnya Untuk Pesan untuk Orang-orang Supaya Supaya lebih dekat Sama Tuhan Rasanya Kayak gitu Kalau Saya nggak Bahasa Indonesia Jelek Jadi nggak Gitu Ngerti Tapi kalau Dibaca Bahasa Inggrisnya Pasal 6 Ayat 9 Pes 10 Itu Bunyinya Kenapa Tuhan Ngomongnya pada Akhirnya Begitu Tadinya kan Dia kutuk Supaya orang-orang Itu dibutakan Dibikin Nggak bisa dengar Tetapi Akhirnya Tuhan Bilang Kalau kita Melakukan itu Jangan Sampai Mesti di Kalus Dibikin Dibikin Tebel kulitnya Sampai Nggak bisa Masuk Tapi Tuhan itu Sebenarnya Menawarkan Suatu Way out Dengan Mengatakan Otherwise They might Hear They might See with Their Eyes And Hear With Their Ears Understand With Their Hearts And Turn And Be Hilt Dan Itu Adalah Maksud Tuhan Nah ini Kalau kita Lihat Ini orang Farisi Sama Orang Buta Ini Karena Orang Farisi Kan Yang Benar-benar Menyangkal Terus Ya Ini Yang Tuhan Maksud Ini Ayat 41 Siapa Bises Kepada Mereka Ini Sekiranya Kamu buta Kamu tidak Berdosa Tetapi Karena Kamu Berkata Kami Melihat Maka Tetaplah Dosamu Jadi Itu Orang-orang Yang Mungkin Udah Dengar Udah Tahu Tapi Mereka Itu Tetap Mengeraskan Hati Ya Kan Banyak Orang Di Dunia Ini Sudah Diceritai Udah Di Menyangkal Tetap Mengeraskan Hati Terus Jadi Itu Yang Tuhan Bilang Tetaplah Dosamu Even Though They Already Here They Know Itu Makanya Kita Wajib Untuk Ya Inilah Jadi Terang Garam Dunia Itu Ya Ini We Have To Try Keep Trying Meskipun Orangnya Keras Bebal Atau Apa Ya We Have To Try Our Best Thank You Ya Saya Juga Ingat Ayat Yang Dari Dulu Yang Bagus Sekali Itu Di Jeremia 17 Ayat 5 Dikatakan Beginilah Firman Tuhan 17 Ayat 5 Terkutuklah Orang Yang Mengandalkan Manusia Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Dan Yang Hatinya Menjauh Daripada Tuhan Lantas Kita Loncat Ketujuh Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan Yang Menaruh Harapannya Pada Tuhan Tadi Yang Tinda Bilang Fully Surrender Kepada Tuhan Kita Percaya Dengan Kekuatan Kita Sendiri Itu Kita Tidak Bisa Tetapi Dengan Kekuatan Tuhan Lantas Dikatakan Disini Ia Akan Seperti Pohon Yang Ditanam Tidak 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 Mengalami Datangnya Panas Seri Tapi Saya Pernah Dengar Ini Bukannya Tidak Mengalami Kita Tetap Mengalami Tetapi Dalam Kata Aslinya Itu Bukannya Tidak Mengalami Tetapi Tidak Takut Akan Datangnya Panas Seri Makanya Tuhan Bilangkan Rumahnya Sama Kalau Orang Yang Menjalankan Firman Tuhan Atau Tidak Menjalankan Dua-duanya Kena Badai Dua-duanya Kena Ujan Bukannya Oh Kalau Yang Dengerin Baik Sama Tuhan Dibebaskan Dari Itu Enggak Dua-duanya Kena Tetapi Lainnya Yang Selalu Di Dalam Tuhan Itu Akan Tetap Kokoh Berdiri Dan Yang lain Bakal Hancur Jadi Di sini Juga Dibilangin Ia Tidak Akan Takut Datangnya Panas Terik Daunnya Tetap Hijau Tidak Khoatir Dalam Tahun Kering Jadi Tidak Takut Dan Tidak Khoatir Itu Kalau Saya Selalu Bilang Itu Bergandengan Dan Tidak Berhenti Menghasilkan Buah Jadi Emang Tadi Yang Biarlah Kita Bisa Gak Takut Sama Orang Gak Mengandalkan Kekuatan Kita Sendiri Tetapi Surrender Sepenuhnya Kepada Tuhan Tuhan Yang Akan Memampukan Kita Menghadapi Semuanya Ayo Melanie Mau Nambahin Kadang-kadang Saya suka Berpikir Ada Saatnya Dimana Di dalam Kehidupan Kita Ada Saatnya Everything Looks Smooth Everything Is Okay Tapi Kadang-kadang Ada Saatnya Dimana Kita Mengalami Ups And Down Ada Air Mata Ada Kesedihan Tetapi Justru Pada Saat-saat Seperti Itulah Kita Itu Betul-betul Merasa Tuhan Itu Ada Dan Campur Tangan Tuhan Itu Sungguh Sungguh Kita Rasakan Karena Saya Suka Merasa Kalau Everything Is Okay Saya Suka Merasa Tuhan It's Okay Gitu Loh If I Have To Go Through Some Moment Some Difficulties Some Hal-hal Yang Gak Enak It's Okay Tuhan Terima Kasih Tuhan Bahwa Saya Diizinkan Melalui Hal-hal Yang Sulit Di dalam Hidup Saya Sehingga Di dalam Keadaan Seperti Itu Saya Saya Bisa Melihat Campur Tangan Tuhan Di dalam Hidup Saya Jadi Bukannya Saya Mengundang Hal-hal Yang Menyedihkan Atau Menyakitkan Tetapi Saya Merasa Saya Mengucap Syukur Bahwa Tuhan Itu Mengizinkan Dan Dengan Pertolongan Tuhan Biarlah Kita Ya Seperti Tadi Shed Bahwa Kita Mata Kita Jasmani Bukan Jasmani Maksudnya Mata Rohani Kita Terbuka Di dalam Keadaan Seperti itu Kita Betul-betul Melihat Dan Lebih Mengenal Tuhan Itu Tuhan Itu Siapa Kalau Kita Sudah Lebih Mengenal Tuhan Itu Siapa Buat Kita That's How We Can Share To Other People Karena Kita Sudah Alami Sendiri Gitu Anah Sekarang Kok Gak Banyak Biasanya Dulu Banyak Komentar Banyak Pertanyaan Ya Saya Apa Itu Jadi Mesti Banyak Yang Mesti Saya Pengen Dengar Dari Orang Saya Sebetulnya Sudah Ini Apa Lebih Beda Saya Jadi Lebih Senang Dengarkan Banyak Orang Berbicara Begitu Saya Sendiri Banyak Lupa Jadi Senang Kalau Dengerin Banyak Yang Ngomong Begitu Saya Juga Sama Sama Yang Lain Saya Kira Banyak Sering Begitu Kayak Melani Juga Seperti Melani Juga Sering Bertanya Terus The next Day The next Day Is Okay Gitu Jadi Seperti Ada Di dalam Itu Sudah Ada Preparation Kalau Ada Apa Itu Nanti Mesti Ada Sesuatu Yang Pasti Tuhan Bantu Saya Sering Mau Bilang Tuhan Juga Sering Ya Saya Kira Tuhan Bantu Saya Mau Bilang Gitu Tapi Next Day Saya Nanti Wah Ini Nanti Saya Mesti Mikir Lagi Tiap Kali Begitu Tapi Sudah Itu Terus Begitu Ya Itu Pengalaman Gitu Tiap Hari Lagi Kalau Sudah Ada Ini Semakin Tua Ini Angin Sering Kalau Mau Jalan Angin Dulu Ini Angin Angin Ada gas Namanya Gas Berapa Tinggi Atau rendah Sering Di belakang Sini Ada Ayo Kita Jalan Jalan Di belakang Tapi Seringnya Gas Angin Mendadak Besar Begitu Aduh Ini Yang Dulu Sudah Hati-hati Sekali Jalannya Jadi Kita Juga Saya Dalam hal Itu Saya Minta Bimbingan Apakah Saya Mesti Jalan Atau Saya Kali Ini Tidak Usah Begitu Kalau Di Mall Itu Saya Untung Ada Mall Itu Yang Bisa Parkirnya Sudah Tertentu Terutama Terutama Jalan Senang Drive Dulu Jalannya Gak Bisa Tapi Drive Misi Senang Jadi Bisa Parkir Di Tempat Terbentuk Tapi Antara Mobil Sama Mall Juga Kadang-kadang Kalau Anginnya Besar Itu Sampai Saya Pakai Topi Topinya Sampai Melebat Kemana-mana Sudah Itu Tiap Hari Minta Bantuan Tuhan Untuk Bisa Bisa Tetap Tetap Mempertahankan Begitu Ya Kita Mesti Keep Vigilant Vigilant Itu Karena Saat Apapun Terjadi Itu Kalau Saya Selalu Terjemahkan Banyak Singa Yang Mengaum-ngaum Setiap Hari Dan Itu Seperti Dikatakan Tadi Sama Saya Juga Bingung Nama Suka Kadang-kadang Preparation Tuhan Memprepare Kita Dalam Hati Melani Dan Maka Itu Saya Tulis Zoom User Jadi Saya Namanya Suka Lupa Itu Preparation Tuhan Memberikan Di hati Kita Kalau Kita Biasa Kayak Begitu Ada Gitu-gitu Yang datang Kita Juga Oh Iya Benar Langsung Kita Sadar Dan Tuhan Itu Wah Tuhan Baik Eh Langsung Bisa Berubah Gitu Ya Si Ana Ana Yang Juga Ngomong Preparation Itu Benar Setiap Kali Saya Kejadian Apapun Karena Di Dalam Tantangan Hidup Dari Gitu Seperti Tadi Ada Yang Bilang Sehingga Siapa Kita Udah Biasa Jadi Kalau Kita Oh Yang Lari Kita Lari Jadi Biasa Kita Nggak Harapin Apa-apa Itu Udah Ngerti Tapi Kalau Kita Melody Semuanya Good Itu Benar Jangan Hidup Kita Semuanya Good Terbuai Buai Ingat Apa Itu Kalau Ada Mau Jaduh Angin Mau Jatuhin Kerah Bukan Angin Badai Tapi Kasih Angin Sepoy Sepoy Supaya Ketiduran Tapi Dalam Segala Hal Saya Kira It is Best Untuk Kita Yang Sudah Di Dalam Tuhan Untuk Mengenal Dia Lebih Dalam Untuk Mengenal Dia Very Intimately Karena Dengan Demikian Kita Itu Setiap Kali Apa Kita Dalam Keadaan Apapun Kita Tidak Frazzled Kita Tidak Digoyahkan Tapi Kita Merasa Dame Yang Tenangannya Gitu Karena That is God Dia adalah Penopang Kita Karena Dia selalu Beserta Dengan Kita Jadi Apakah Yang Terbaik Untuk Kita Beri Kepada Dia Is Worship Ibadah Karena Dengan Ibadah Datang Intimasi Dengan Intimasi Kita Mengenal Dia Dengan Lebih Baik Lagi Jadi Membaca Alkitab Mendengar Dan Menyanyikan Lagu-lagu Yang Menguatkan Iman Dan Memberikan Semangat Itu Adalah Suatu Yang Harus Kita Lakukan Setiap Saat Karena Dengan Demikian Kita Kita Over Winners We are Overcomers We are More Victorious Than We Think We Are Jadi Juga Ini Cara Pandang Kita Jadi Biarlah Kalau Kita Lihat Masalah Itu Ibaratnya Batu Sandungan Biarlah Batu Sandungan Itu Karena Kita Di Dalam Tuhan Menjadi Batu Loncana Untuk Kita Naik Level Yang Lebih Tinggi Saya Menambah Juga Itu Jadi Untuk Mengalihkan Menggergen Yang Tidak Enak Itu Saya Juga Banyak Kepengen Seperti Yang Lain-Lain Bisa Tau Banyak Tentang Kitab Suci Jadi Saya Untuk Mengalihkan Hal-hal Yang Menakutkan Kadang-kadang Itu Saya Juga Kepingin Begitu Belajar Begitu Cuma Sering Lupa Lupa Dan Bingung Saya Tadi Juga Baru Tanya Jong Kuan Itu Kalau Bedanya Apa Itu Seperti Mark John Mark Luke Segala Itu Sama Paul Itu Nama Bedanya Itu Apa Saya Tidak Tahu Jadi Kalau Itu Kan Gospel Sama Epistle Apa Itu Jadi Kalau Paul Itu Lain Tapi Membawakan Tentang Christ Itu Caranya Lain Juga Begitu Saya Baru Mempelajari Tentang John Sama Paul Itu Saya Bingung Juga Tapi Saya Kira Yang Lain Pasti Sudah Banyak Tahu Itu Mungkin Saya Kepingin Lebih Banyak Tahu Tapi Saya Penting Iman Itu Yang Penting Kekuatan Itu Untuk Sampai Menghadapi Yang Negatif Itu Kita Bisa Belajar Lebih Dalam Lebih Mengerti Tentang Kitab Suci Terima Kasih Atas Semua Pembicaraan Kalau Kita Sudah Rindu Seperti Dikatakan Sama Hana Sama Tina Semua Pada Bila kita Masih Punya Relationship Sony Juga Bilang Itu Sudah Keduduan Sudah Bagus Buat Kita Jadi Mengetahui Firman Tuhan Sudah Bagus Luarapun Kita Tidak Regularly Kita Tidak Membaca Tetapi Kita Tetap Kalau Sudah Kerinduan Itu Ajay Sudah Mulainya Bagus Itu Tuhan Akan Nolong Tambah Lama Kalau Makanan Aja Makanan Kita Selalu Kesitu Pengen Makan Lama Lama Itu Pengertian Bible Kita Benar Uber Itu Sudah Bagus Kalau Orang Mau Begitu Tapi Jangan Cuman Orang Ngomong Aja Kalau Ngomong Aja Nggak Ada Action Apa Orang Bilang It's Cheap Talk Is Cheap Action Speaks Love Bagus Kalau Keinginan Itu Sudah Ada Begitu Harus Dilakukan Kan Ingatkan Yang Sering Dibilang Dalam Membaca Firman Tuhan Itu Ada Tiga Di Pertama Mesti Ada Desire Jadi Ana Sudah Bagus Sudah Punya Desire Tetapi Desire Aja Nggak Cukup Disertai Disiplin Itu Dari Kitanya Kita Mesti Mendisiplinkan Diri Kita Untuk Mau Membaca Yang Tuhan Bilang Itu Nah Kalau Kita Sudah Desire Dan Disiplin Maka Akhirnya Menjadi Delight Selamat Tuhan Itu Itu Cuma Dasar Ini Irwan Alex Lena Hans Ini Belum Dengar Suaranya Si 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 Hans Cuma Kelihatan Kepalanya Hans Cuma Ngumpat Sudah Berapa Hari Nggak Ketemu Hans Cuma Kelihatan Alisnya Iya Sampai Alis Mata Sama Hidung Udah Mulai Kelihatan Lian Yang duduk Nun Jauh Di Sana Bagus Ini Ayatnya Enak Sekali Jadi Banyak Orang Yang Komen Tari Untuk Kekuatiran Kita Kalau Kita Kekuatir Kita Kita Kekuatir Kita Nggak Ada Jalan Keluar Kita Pertama Kita Doa Tuhan Tuhan Ini Saya Ada Problem Kalau Kita Sering Kali Diganggu Sama Segala Macem Yang Serem Serem Nah Ini Kalau Saya Sudah Buntuk Saya Ingat Ini Ada Satu Ayat Di 1 Petrus 5 Ayat 7 Serahkanlah Segala Kekuatiranmu Kepadanya Sebab Ia yang Memelihara Kamu Udah Jangan Pusing Kita Kita Tentu Aja Kita 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 Jangan Terus Sembarangan Kita Kita Doa Dan Kita Dengan Kita Punya Wisdom Kita Coba Tapi Nggak Usah Serahkanlah Kekuatiranmu Kepadanya Karena Dia Yang Memelihara Kita Sesudah Saya Tahu Firman Ini Wah Problem Saya Hilang Banyak Karena Kalau Nggak Ini Pusing Ntar Kadang Problem Itu Hilang Sendiri Sering Kali Ini Firman Bagus Sekali Untuk Kalau Kita Lagi Banyak Problem Oke Kalau Udah Nggak Ada Lagi Yang Mau Nambahin Jadi Untuk Next Two Week May Tanggal 8 Itu Kita Akan Membicarakan Yohannes 10 Ayat 1 Sampai 10 Ya Itu Fasilitatornya Syuh Yang Dan Praise Worship Anwar And Lishen Oke Thank you Untuk Semuanya Bersedia Emang Kita Dengan Sebetulnya Dengan Saya Sebagai Operator Saya Akhirnya Saya Bisa Nyatet Akhirnya Gitu Tapi Dijalanin Aja Kalau Saya Pikir Cuma Begitu Kita Semuanya Improve Every Day Amin Emang Kita Mesti Begitulah Tuhan Jadi Syuhya Itu Good Example Yaitu Adalah Bahwa Kita Harus Selalu Ingat Akan Janji Janji Tuhan Makanya Kadang 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 It's Good To Memorize Untuk Dihafal Supaya Jadi Dalam Saat Kita Ini Teng Muncul Yang Tadinya Kita Tidak 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 Attention Jadi Yeah I'm looking forward To the next Two weeks Dengan Demikian Kita Itu Bisa Cepat Apa Namanya Membiasakan Diri Kita Untuk Mendapat Desire Discipline Delight Delight Did and Delight Oke Jadi Masih ada yang mau Tambahkan Ada yang mau tambahkan lagi Saya mau tambahkan Fikir aja Oke Karena itu ya Setiap orang Yang sudah Memang benar-benar Mengandalkan Hidupnya Terus Menuju Berjalan bersama Yesus Itu harus mempunyai Suatu pengalaman pribadi Pengalaman pribadi Baik itu Enak Secara manusia Atau kurang Tetapi Pengalaman itu Yang mengingatkan kita Dalam segala keadaan Saya teringat Waktu Kita ada Cruise Ke Barcelona Pada waktu itu Kapal sudah ditentukan Jam sekian Harus berangkat Itu pada Kurang setengah jam Memang Ada setara Setara Cuan Itu belum kembali Ke bus Padahal sudah kurang 20 menit Atau apa Kita mesti cepat Kembali ke kapal Manik juga Saya ingat sekali Itu bahwa Bendera Panji itu Very helpful Di tengah-tengah Barcelona Saya jalan di tengah-tengah Saya hanya putarkan Itu bendera Dari New Cruising Waktu itu Travel kita Lalu saya putar-putarkan Di atas Sudah hampir Hanya bisa Tuhan tolong Tidak Tidak Sudah berdoa Tuhan Tuhan tolong Tuhan tolong Sudah gitu saja Dan pikiran saya Biarlah Ini Cuan Tidak ketinggalan Kalau ketinggalan Ditinggal kapal Itu ya bisa Nanti dikejar Tapi susahnya itu Tambah-tambah Tidak karuan semua Setelah itu Saya kembali ke bus Saya tunggu Saya sambil berdoa Eh benar juga Kurang ber Cuan itu Mengoncul Menuju Cukup bus Waduh Ini luar biasa Ini Saya juga minta semua Bantu dalam doa Itu semua Disinilah Pengalaman pribadi Pengalaman grup Itu apa Penting sekali Kalau ada hal-hal begitu Hanya ingat satu Tuhan tolong That's it He will take care Jadi Kita praktekkan Kita belajar Kita kalau share ini Bukan Saling Waduh Menonjol Tidak Salingkan Kalau ada apa-apa Hanya ingat satu Tuhan tolong Nah itulah Sedikit yang ingin Saya bagikan Dari Kepercayaan kita itu Sangat membantu Dalam hidup ini Menghadapi Apapun Pakai saja Terus Hanya satu Tuhan tolong Tuhan tolong Karena kuasanya Dia itu luar biasa Dan dia Kasihnya dia itu Tidak terbatas Apalagi pengampunan Kekurangan kita Semuanya itu Terus Nempel pada Tuhan Kemuliaan Selain orang Dari kita Jadi kita Bukannya Cuma satu Arah Kita Masing-masing Saling Menguatkan Amin Ini ya Itu yang namanya Komunitas Amin Yang tadi One Peter Apa Lima tujuh Lima tujuh Kalau gak ada apa-apa Jadi kita itu Merasa diberkati ya Benar-benar diberkati Dan It's time for us to close in prayer Before we go Kita berdoa Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus akan pesanmu yang Begitu indah untuk anak-anakmu Kiranya terangmu Akan selalu bersinar Dalam kehidupan kami Sehingga kegelapan dunia Tidak berkuasa Sama sekali dalam hidup kami Kemuliaan dan Kebenaran firmanmu Tuhan Kiranya boleh menjadi pelita Di kaki kami Dan terang di jalan-jalan kami Karena kami tahu dan sadar Kami hidup di dalam Kasih anugerahmu saja Pakai kami Tuhan Untuk menjadi kepanjangan tangan Kakimu Dalam kasih ilahi Selamat kami Hidup di bumi ini Kemuliaan hanya bagi Namamu Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Akan segala apa Yang boleh kami nikmati Yang boleh kami alami Kami di dalam engkau Ada nikmat Dan kasihmu Tidak terbatas Amin Terima kasih Bapak Amin Amin Terima kasih Sunyong Tina Dave Thank you Thank you Sama-sama Sama-sama Amin Amin Saya hitung Satu Dua Tiga